Shin Taeyong bercerita tentang perjuangannya memperbaiki mentalitas para pemain Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah tiba di Indonesia sejak 2019. Pada awal kedatangannya di Indonesia, Timnas Indonesia sempat turun ke peringkat 175 dalam ranking FIFA. Tentu, dia sendiri kaget dengan kondisi tersebut saat diwawancarai oleh media Korea Selatan. Pengakuan tersebut disampaikan kepada Best Eleven. Pertama-tama, ketika saya pertama kali di sini, sepak bola Indonesia kurang diperhitungkan, ujar Shin Taeyong. Timnas Indonesia turun ke peringkat 175 dalam ranking FIFA, lanjutnya. Saat datang pertama kali melatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong punya satu masalah yang sangat disoroti. Shin Taeyong mengaku pemain Timnas Indonesia pada saat datang pertama kali memiliki mentalitas yang buruk. Para pemain Timnas Indonesia merasa kalah duluan sebelum bertanding. Shin Taeyong merasa squad Timnas Indonesia tak ada masalah terlalu besar dengan skill individu. Shin Taeyong pun menyadari masalah tersebut. Karena itu, ia coba menempuh proses naturalisasi untuk squad Timnas Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Shin Taeyong mendatangkan banyak pemain keturunan yang tampil di Liga Top Eropa. Kehadiran mereka perlahan mampu membuat para pemain Timnas Indonesia makin yakin bisa meraih kemenangan. Perjuangan Shin Taeyong akhirnya berbuah hasil. Timnas Indonesia akhirnya berhasil naik 28 strip ke ranking ke 145. Kenaikan tersebut didapatkan hanya dalam 2 tahun. Baru-baru ini, saya naik ke peringkat 145 dalam peringkat FIFA, ujar Shin Taeyong. Dan saya merasakan pencapaian. Kini saya punya kepercayaan diri untuk menjajal Olimpia de Paris 2024 dan Piala Dunia Amerika Utara dan Tengah 2026. Bagi saya, ini adalah endorfin dan penggerak yang menciptakan energi, ujarnya.